kalau mau beli rokok, ya pakai ini cat burunya ini bensin, ini gas yo, what's up guys assalamualaikum, salam sejahtera semuanya, apa kabar teman-teman semoga selalu sehat dan dilimpahkan riski pastinya oke, sekarang ini aku lagi berada di Jawa Tengah, dan aku ini on the way, ataupun menuju ke Jawa Timur ini adalah salah satu video yang spesial juga, sebab aku pergi ke rumah temen aku, yang selama ini aku belum pernah ketemu dia, belum pernah ketemu beliau ya, walaupun kita selalu kontek-kontekan, dan kita selalu seprofesi lah, boleh dikatakan seperti itu, jadi stay tune, jangan lupa subscribe oke, ini adalah kondisi jalanan di Jawa ya, dia seperti ini sebab ini jalan pantura ya dan kita bisa memotong itu di sebelah kiri, seperti ini ini biasanya kalau di Malaysia kan lain kecemasan, tapi kalau di Indonesia ya dipakai seperti ini kalau kita duduk di belakang trek, ataupun belakang lori ya nggak sampai-sampai guys, jadi harap maklum ya kalau kita memotong di kanan menurut aku itu sangat membahayakan pengendara lain kalau di kiri kalau kosong ya nggak apa-apa tapi kalau ada sepeda motor ataupun ada orang berjalan kaki itu juga bahaya sekali tapi kalau di kanan ini pun bahaya juga seperti ini dan selalunya di jalanan ini banyak sekali sepeda motor itu sangat membahayakan sekali menurut aku sih kena hati-hati lah kalau memandu di Indonesia ya kalau bagi warga Malaysia pasti akan takut jika memandu di Indonesia sebab kalian bisa lihat sendiri ini banyak sekali sepeda motor dan untuk kecepatannya sendiri itu di Indonesia ini mungkin 80 itu udah laju banget menurut aku udah memang laju banget lah sebab kondisi jalannya ini cuma 2 lajur ya kadang itu 1 lajur double line gitu jadi sangat membahayakan lah ini ada 2 lajur disini dan kebanyakan pengendara motor jarang pakai helm ya so ini kelajuan dalam 80 aja lihat kelihatannya laju banget bukan dan ini jalur pantura ini 2 lajur jadi kita bisa memotong kanan dan kiri tapi memang kena berhati-hati sebab ini memang jalanan di Indonesia ya kondisinya seperti ini ya dan ini agak bergelombang dikit ya enggak sehalu sedatar itu kita bisa melihat speedometer pun enggak sampai 80 itu pun dah kira laju banget tau enggak laju banget serius ini di drive sama temen aku ya aku di samping kiri kita bisa lihat ini memang temen aku ini memang dia selalu jadi pekerjaannya itu sopir driver selalu driver lori tapi kali ini aku ajak dia tapi nanti dia akan berhenti di rumah temennya sana so nanti aku akan drive sendiri so kali ini aku dengan dia dan dia memang dah hafal jalur sini jadi dia memang memotong kanan dan kiri itu memang rasa dah terbiasa sebab dia hari-hari kan di jalan raya jadi ya gitu terbiasa kalau aku sendiri sih kalau udah lama di Malaysia itu untuk memandu di Indonesia itu mungkin agak gimana ya agak takut juga untuk satu hari dua hari tiga hari tapi kemudian akan terbiasa sebab selalu di Malaysia kan jalannya luas dan gak semrawut seperti ini guys disini ada bus ada bis dan semua itu laju-laju sih walaupun cuma 80 km terperjam tapi kalau di Indonesia itu memang super duper laju menurut aku kita bisa lihat seperti ini kondisinya dan kebanyakan memang memotong kanan dan kiri sebab kalau di Indonesia kalian tahu lori ataupun truck itu dia akan duduk di sebelah kanan aku gak tahu kenapa ya tapi memang kayak gitu dia akan duduk di sebelah kanan dan kita memotong ya terpaksa ikut kiri ya dan ini kita sudah memasuki Jawa Timur ini kabupaten Lamongan ini Lamongan lihat kondisinya ini selalu kalau ada perbatasan di Indonesia itu akan ada gapura pintu masuk seperti ini selamat jalan dan selamat datang seperti itu ini adalah ciri khas di Indonesia seperti ini so kita akan pergi rumah Cak Lonjong guys Salam Lonjong ha 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 alright guys sekarang ini udah jam 8 malam ya udah jam 8 malam dan aku udah mendekati rumah Cak Lonjong so mungkin dalam 3 km lagi lah agak grimis ya grimis so disini ada supermarket minimarket bukan supermarket ya so kita akan pergi ke minimarket sebab Cak Lonjong kan ada Bill Kiss anak dia yang kecil so kita beli sesuatu lah untuk dia ya so kita pergi supermarket eh minimarket dulu guys oke nantikan tunggu kita akan ketemu Cak Lonjong kita akan gerebek rumah Cak Lonjong wow ini segmen yang terbaru ya oke lanjut jangan lupa subscribe guys ciao oke guys ya kita udah membeli barang buat oleh-oleh Bill Kiss ya sebab anak dia kan cute kecil lagi so perjalanan sekarang ini kurang mungkin kurang 3 menit 3 kilo lah 3 kilo jadi beberapa menit aja tapi cuaca agak hujan ya jadi kita harus slow sebab jalannya itu kecil dan ada truck ada banyak lori jadi kita harus slow lah harus sentiasa berhati-hati dan memang sangat letih sebab perjalanan ini walaupun sama-sama duduk satu Jawa tapi Jawa ini luas dia Jawa Timur aku Jawa Tengah dan dari rumah aja tadi aku udah 8 jam kalau gak silap 8-7 7-8 jam jadi macam KL pergi ke Kelantan tapi jalan disana kan straight aja lepas tuh boleh laju kan disini tuh memang gak boleh laju sebab aku mungkin dalam 80 macam tuh pun dah kiri laju lah dekat Indonesia sini so harus hati-hati oke sebentar lagi kita akan jumpa Cak Lonjong sebab ini first time aku jumpa dia walaupun kita sudah berteman ini lama tapi kita gak pernah ketemu so harap-harap dia ada di rumah sebab aku gak bagitahu dia yang aku akan datang ke sini sebab semalam aku kontak dia kapan-kapan aku akan main ke rumah kamu dia kata oke tak ada masalah boleh datang jadi so hari ini aku gak bagitahu dia sebab dia ada di rumah kita akan grebek rumah Cak Lonjong ini adalah first time kita ketemu jadi aku akan grebek dia dia lagi ngapain dan studionya seperti apa jadi stay tune guys jangan lupa subscribe so kita akan pergi lanjut ke rumah Cak Lonjong ciao oke guys kita udah nyampe di rumah dia ini sepertinya rumah dia sebab ada mobilnya dan dia share location memang disini so aku akan telepon dia sama ada dia ada di rumah atau enggak oke ya itu dia guys bener rumah dia yang bener rumah dia ini dia dia kaget dia kaget rumah dia bagus saja pakar jaga what's up apa yang ini apa yang ini salam dulu eh salam Assalamualaikum rey hei ha 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 aku bisa enggak ayo ayo ha 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 oke guys kita udah sampai di rumahnya Cak Lonjong wey rumahnya ini tepi jalan ya jadi berisik ini dia Cak Lonjong halo re halo ceng 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 oke, salam dulu salam ayo, pihak kabar dari mana mau kemana pokknya saya dari Jawa Timur ini loh ini kan dari Malaysia ketemu saudara Lanang perasaan kemarin baru ketemu saudara Lanang ya seperti inilah rumah saya, Rek ya, ini pertama kali kita gerebek rumah Cak Lonjong lihat ini belum pernah ya, ini masuk YouTube ini foto saya waktu muda dulu ganteng foto masa muda Cak Lonjong dan Miss Lonjong ini wow, ini seperti artis Malaysia siapa? ini keren ini artis Malaysia, apa? Ipodora beda jauh ya? beda jauh, dulu agak turusan sekarang Masya Allah Masya Allah, tambah gendut bro ini pertama kali kita review rumah Cak Lonjong guys yaa mau malukan sekali ya ada sepeda, Bilkis itu sepeda saya itu ini sepeda saya jadi setiap hari saya keluar pakai ini coba naik yaa, ini ya tapi Cak Lonjong kalau mau beli rokok ya apa ya pakai ini, Rek setiap harinya wuuhh ini bensin ini gas, ini gas hahaha iya wah ganteng ini ayo masuk lagi ya kita review lagi oh itu Dada Bilkis disitu ya nah ini anak saya halo Bilkis hai hai Bilkis dadah dadah hai salim 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 cium tangan dong iyaa dia juga youtuber ini main youtube jadi lalu sayang apalagi apalagi kita langsung ke studio ini ini sebentar ini kelihatannya lighting 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 ya ini gimana? gak apa-apa udah oke Cak Lonjong duduk disana terangkan Cak Lonjong tadi ngapain? saya ini kan tadi ngedit kan ngedit ini lagi ngedit tau-tau ada telepon masuk ngedit nih ya ini ngedit ceritanya ngedit gitu kan ada telepon masuk kaget lho ini perasaan depan rumah saya tadi itu suaranya sudah beliau ini sudah video call sama saya tapi saya kira gak di Jawa Timur saya kira di Jawa Tengah atau di Malaysia gitu kan tau-tau di depan rumah saya kurang ngajar hahaha oke ini equipment yang Cak Lonjong pakai ini apa aja Cak apa sih? eh tapi gak usah itu di review besok aja Cak oh iya ini sekedar say hello dulu kita udah masuk ini rumah Cak Lonjong seperti ini ya itu dapur jangan gak Cak jadi udah guys udah siap ya udah siap ya siapan kopi 2 untuk tamu yang seperti ini lah Rek ya hari-hari disini Cak ya hari-harinya saya disini hari-harinya ngapain lagi Bang memang kerjaannya juga sebagai penghibur oke semoga teman-teman terhibur semua dengan adanya Cak Lonjong ya aku juga lah hahaha saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara jauh ya iya ini jauh banget ya sampai 8 jam pagus ini kita sering Rek whatsappan video polan sering banget ya tapi ini pertama kali ya post yang pertama ya ternyata orangnya juga banyak orang-orang medisian terutama ya iya katanya katanya banget sama cara itu agak-agak mirip acanya enggak sih hahaha bener juga ya cek 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 nanti besok kita syuting berdua Cak oke lah mis selanjutnya mis selanjutnya belum pulang belum datang masih kerja work 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 oke guys eh tunggu video selanjutnya kita akan buat something lah nanti ya sebab aku disini mungkin ada beberapa hari juga jadi ini my brother nih oke Cak ya see you the next video guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Cak dadah ha ha